Halo assalamualaikum ketemu lagi sama aku hari ini aku suguhkan menundesok dan disini ada sayur cepuka ya teman-teman derasanya itu inuak tenan pokoknya cara membuatnya tuh nggak bikin ribet simple-simple aja nah mau tahu gimana cara membuatnya yuk langsung aja ke pawonan aku untuk membuat menu yang deso ini dan sesimpel ini teman-teman oke ikan bawal ikan cucut kita lanjut oke teman-teman bahan-bahan yang diperlukan disini aku membuat sayur santan ala aku ya ala ala orang deso ini jadi disini aku gunakan tempe gembus dan disini adalah cepuka ini cepuka yang aku ngebolang kemarin sambil jemput anak sekolah dan aku akan campurin dengan udang rebon kering bumbunya disini ada bawang merah bawang putih dan juga ada cabe yang hijau disini aku gunakan santan instan nggak lupa gula garam dan kaldu bubuk yang bikin gurih gurih nyoy nah cabenya ini akan aku sangrai ya teman-teman biar rasanya itu sedap-sedap gurih gurih nyoy sekarang aku mau ngolah semuanya ini aku mau sangrai dulu ya disini aku sangrai seperti ini teman-teman tanpa minyak agar rasanya itu gurih-gurih nyoy abaikan dengan teplon yang begitu indah kita sangrai sampai benar-benar layu agar bisa diulek-ulek ya oke ini udah jadi ya teman-teman sekarang kita mau ulek-ulek disini dan aku mau pasang wajan disini dan disini aku mau gongso untuk udang rebon disini kita gongso-gongso sampai agak kering ya teman-teman oke disini aku mau ulek-ulek untuk bumbunya ya teman-teman kita gerus kita gerus kasar aja disini seperti ini ya teman-teman aku enggak menghaluskan secara lembut jadi aku hanya kasar-kasar aja ini ini adalah ciri khasnya dari menu-menu deso di desa aku ya kalau aku pokoknya dijamin inu ya teman-teman sudah agak mengering teman-teman kita masukkan disini air cukupnya karena aku menggunakan santan instan ya oke kita tunggu sampai benar-benar mendidih ya dan kita masukkan juga disini bumbu yang yang kita ulek tadi kita ulek dengan yang kasar-kasar aja kita masukkan sesendingnya pula gula garam dan kaldu bubuk kita tunggu sampai mendidih disini udah mendidih kita masukkan cepukaknya dan juga ada tempe gembos ya teman-teman kita tunggu sebentar sampai cepukaknya matang kita aduk-aduk seperti ini ya teman-teman ini kalau ada tempe boso enak banget ini tapi sayangnya tempat abang almadun tidak ada nih jadi aku pakai yang ada aja di rumah ada tempe gembos eh dijamin inu wak tenan kita masukkan disini santan instannya dan jangan lupa diicip-icip rasanya oke kita aduk-icip rasanya tuh jos gendos karena ini adalah menu masakan besok banget ya kita tunggu sampai mendidih dulu lalu kita matikan api kompornya berlama-lama kemudian oke teman-teman akhirnya sudah jadi masakan aku kali ini yaitu sayur ndeso sayur cepukak pedas ya teman-teman dan di sini rasanya itu guri-guri enyoy dan pokoknya dijamin inu wak tenan caranya pun simpel nggak bikin ribet dan ini cepukak ini adalah hasil bolangan aku kemarin saat aku menjemput anak sekolah ya teman-teman dan akhirnya aku mendapatkan menu benar-benar inu wak tenan tiada tarahnya teman-teman oke teman-teman cukup sekian videoku semoga videoku dapat menjadi inspirasi untuk para bunda-bunda yang akan menyediakan menu teristimewanya untuk keluarga dan terima kasih yang udah menonton salam sehat dan sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijamin inu wak tenan selamat menikmati